Cudnyadir adalah riwayat seorang tokoh pahlawan perempuan yang tak pernah mengenal menyerah. Ia dijuluki sebagai Raku Aceh karena lantaran tekad hidupnya yang ingin mengusul kolonel Belanda di Aceh. Ia menghabiskan masa hidupnya dengan terus melakukan pertempuran. Semua ia lakukan agar cita-cita bangsa Indonesia dapat terwujud, yaitu bebas dari penjajahan. Cudnyadir adalah keturunan bangsawan Aceh, lahir pada 1848 di kampung Lam, Padang, Pukan, Berda. Wilayah Nangukir, Aceh besar saat menginjak usia 12 tahun, ia dijodohkan dengan Tuku Ibrahim Lamna, putra Tuku Poamat, Ulelbalam Lamna. 13. Suaminya seorang pemuda berwawasan luas dan taat kepada agama. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Cudnyadir terus berjuang mempertahankan bangsa Indonesia sampai akhir hayatnya. Nah, air ku tidak melupakan, dan terkenang selama hidupku. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. 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 dikaruniai seorang anak laki-laki. dikaruniai seorang anak laki-laki. dikaruniai seorang anak laki-laki.